hai 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bangjo TV kali ini Bangjo berada di bendungan paduk bendo lewat jalur selatan atau lewat sawo di Ria ini suasananya dan airnya dibawah sana itu sudah kelihatan penuh sudah mulai membudak betul ya tinggal sedikit lagi penuh Oke kita pindah kamera depan ya biar pemandangannya joss ya Hai ini pas tepatnya pas di atas bendungan ya jadi dari sini tuh kelihatan banget pemandangannya keren ya bagus tapi di pinggir Abing juga tak sarankan buat pengunjung ya soalnya calonnya licin ya bahaya banget ya Oke kita pindah ke kamera depan nah seperti ini dulu ya suasananya dari atas kita bisa melihat mengamati bendungan waduk bendo juga bisa melihat suasana di kantornya ini tepatnya hari Minggu pagi masih pagi banget dulu ya biasanya seperti saya itu meruput ya istilahnya bahasa jawanya berangkat pagi-pagi nah kita review-review sedikit ya jadi airnya nanti itu kalau sudah penuh nanti 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 Bang Jok akan tunjukkan dulu ya seperti apa tanda-tandanya kalau bendungan itu sudah mau penuh ya jadi kita review ini tulisan waduk bendo dari sini dia kelihatan jadi jadi kita juga belum diperbolehkan masuk di Korea soalnya masih belum dibuka untuk umum ya jadi seperti ini suasana pagi ini dan biasanya saya itu kalau kesana itu lewat yang di sebelah sana dari sini tuh kelihatan pemandangannya bagus banget ya kelihatan bagus banget nah ini tinggal sedikit lagi itu sudah penuh ya itu tanda-tandanya di bawah depan saya itu ada banyak sekali selang-selang ya dan ada tanggul nanti kalau sudah airnya sudah melewati tanggul itu biasanya itu sudah dinyatakan penuh nah disini juga masih banyak para pekerja salib-salib lalang ya ini masih banyak yang belum selesai ini saya naik ke strip ke puncak sedikit lagi dulu ya biar teman-teman puas ya melihatnya naik sedikit lagi ke puncak itu tulisan waduk benda itu tepat di samping saya jadi kalau disini naik di sini tuh ngos-ngosan banget teman-teman ya ngos-ngosan Aduh tapi pemandangannya luar biasa bagus banget teman-teman ya bagus jadi bisa seles banget melihat pemandangan di sini jadi bisa bisa bener-bener bisa menikmati keindahan keindahan bendungan benda ponorogo dan semoga aja akan menjadi salah satu favorit di ponorogo dulu ya soalnya tempatnya juga di tengah-tengah di sini ya dekat dengan Perenggalek Pacitan Madiun Magetan dan juga Jawa Tengah ini tepi jurang ya serem pemandangannya bener-bener mantep banget ini asli keren-keren saya akan coba naik kesana sedikit lagi dulu ya nah ini teman-teman ini saya sudah sampai memuncak ya dari sini pemandangannya bener-bener luar biasa jadi walaupun lewat HP aja ya itu terasa menggunakan drone ya seperti ini terasa banget menggunakan drone dulu ya nggak usah beri drone jadi bagus banget mengandangannya nah sedikit sedikit lagi hampir penuh jadi setelah saya lihat itu kurang 2 meter 21 lah sekitar segitu lah untuk ketinggiannya puncaknya airnya nanti itu tinggal sedikit lagi ini tepatnya hari Minggu jurur ya dan biasanya kalau di daerah sana itu sudah ramai pengunjungnya disana lewat jalur muning sana itu Hai pemandangannya bagus banget kan sepi banget ya tidak ada aktivitas soalnya ini masih pagi banget bener-bener masih pagi dan biasanya saya ngeploknya itu disana duduk ya bentar ya nah disana itu disana itu ngeplok saya jauh dari sini bener-bener luar biasa gitu ya ngeluk tampilannya bener-bener bagus banget dari atas itu ya kerenkeren luar biasa ya jalannya lewat sini terus kita turun ya Nah seperti ini ya dikira enak ya enggak enak bismillah apalagi disini banyak nyamuknya banyak banget nyamuknya banyak sekali nyamuknya banyak sekali nyamuknya ya 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 ya